Kalau dalam suatu rumah tangga itu ada perselisihan, ada pertengkaran, ada pertikaian, ada kesalahpahaman Yang mana kesalahpahaman itu tidak bisa diatasi oleh pihak yang sedang berumah tangga itu Maka Allah memberi saran dan anjuran, bawalah juru damai Tapi bukan cuma sekedar juru damai dari salah satu pihak Tapi Allah SWT memberitahu, beri juru damai itu dari laki-laki maupun dari perempuan Rumah tangga kita itu konsep awalnya diantaranya adalah Laki-laki itu pakaian untuk istrinya, istri itu pakaian untuk suaminya Saling menutupi aib satu sama lain, saling menjaga aib satu sama lain, itu hakikatnya Jadi kalau ada perselisihan dalam rumah tangga, masih bisa diselesaikan Pihak internal, tidak perlu manggil orang dari luar Selesaikan dulu di pihak internal Jangan buka aib suami dulu, jangan buka aib istri dulu Selesaikan diantara mereka berdua, dan cukup mereka berdua saja Selesaikan diantara mereka berdua, dan cukup mereka berdua saja